Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan channel Sarwanto Aswarso. Kali ini saya ingin berbagi tips atau cara bagaimana kita menghilangkan gurisan-gurisan di motor kita dengan menggunakan yang namanya color easy. Seperti ini, kita bisa beli di marketplace teman-teman ya. Harganya cukup murah teman-teman, ini 2 plus ongkirnya sekitar Rp22.000 ya. Anda bisa browsing saja di marketplace, namanya cat untuk speedol untuk menghilangkan gurisan-gurisan pada cat sepeda motor kita. Yang mana kalau gurisan seperti ini kita cat ulang teman-teman, itu akan mahal ya biayanya karena ini harus dikerok kemudian dicat yang baru dan akan melebar gitu. Nah ini cara simpel yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau motor Anda mungkin berwarna hitam, merah atau putih seperti motor saya, ini bisa seperti ini, menggunakan ini. Dan ini pilihan warnanya setahu saya ada 3 ya. Ada putih, ini warna putih teman-teman, ada juga hitam dan merah. Oke, ikuti video ini sampai selesai. Teman-teman, ini yang kemarin sebenarnya sudah saya praktekkan ya. Ini kemarin, jadi ini sudah mengering. Nah, ini kemarin ada gurisan hitam itu, mungkin kena kepentok benda keras atau apa ya. Ini sudah seperti ini. Lalu kemudian nanti kita amplas, kita haluskan. Dengan amplas yang paling halus ya, kita bisa beli di toko bangunan atau besi. Jadi ini kalau dibuka seperti tipek teman-teman. Makanya begitu dioleskan masih agak, ini ya, agak kasar ya. Nah ini kita haluskan dengan amplas yang paling halus seperti ini. Ini tulisannya CW600. Nah, kalau ada yang lebih halus lagi, bisa teman-teman gunakan ya. Lebih halus, lebih bagus. Kalau dicelopan di air, nanti untuk menghaluskan ini. Oke, sebelumnya mungkin saya praktekkan dulu untuk bagian yang lain ya. Ini di sekitar sini. Nah, ini teman-teman, ini ada lecet ya ini. Ini lecet nih. Yang ini dulu coba. Nah, sebelum kita haluskan, teman-teman, kita bersihkan dulu ya. Bagian yang kita ingin kita cet ini kita haluskan, bersihkan dulu. Caranya bisa dengan menggunakan minyak kayu putih. Atau disabun juga bisa. Kemudian dilap yang kering gitu ya. Biar nanti daya rekat cetnya lebih kuat dan lebih bagus. Terus, kalau tidak kita bersihkan, nanti cetnya gampang-gampang ngelupas, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita kasih sedikit ya, ini minyak kayu putih begini. Sedikit aja. Lalu kita gosokkan begini. Biar kotoran yang menempel ini bisa bersih ya. Ini juga ada. Ini lecet ya juga. Ini hanya sekedar contoh, teman-teman. Di bagian-bagian lain juga ada. Nanti saya kasih contoh satu lagi ya, setelah ini ya. Oke, setelah begini ya. Diolesi minyak kayu putih begini, kotorannya sudah terangkat. Lalu kita bisa gunakan lap ya. Ini lap yang kering. Dan bersih ya. Lap yang kering dan bersih. Oke, setelah begitu teman-teman. Lalu di bagian ini. Yang lecet-lecet ini kita kasih cet ya. Ini yang masih segelan, teman-teman. Ini yang sudah saya buka ya. Nah, sebelum kita gunakan, kita aplikasikan pada bidang yang ingin kita cet. Kita kocak-kocak dulu gini ya. Nah, setelah dikocak-kocak, kita buka, kita puter ini ya. Seperti mirip-mirip tipek, teman-teman. Nah, ini seperti ini. Lalu kita oleskan. Nah. Kita oleskan begini. Udah, ini ya. Nanti kita amplas dengan amplas yang halus. Dan juga menggunakan air. Tapi ini kita tunggu kering dulu ya. Nah, ini. Yang lecet ini kita tutup begini ya. Udah, ini udah. Halus ya. Ini juga ada sedikit ini. Oke. Oke, setelah itu kita tutup kembali. Ini made in China, kalau nggak salah ya. Oke, ini teman-teman. Kita diamkan. Ini kita diamkan sampai kering dulu ya. Baru nanti kita amplas. Lalu saya ingin contohkan bagaimana yang sudah saya olesi kemarin ya. Yang sudah kering. Seperti ini, teman-teman. Ini. Ini sudah kering ya. Ini bagian ini kemarin hitam ini. Mengelupas sejatnya. Ini hitam banget ini. Nah, ini caranya kita gunakan amplas yang halus ya. Ini amplas CW 6.600 ya. Kayaknya ada yang 2.000 teman-teman ini. Operasif Piper. Ada yang lebih halus lagi. Anda bisa ambil yang lebih halus. Semakin halus, semakin bagus nanti. Nah, ini kita colopkan di air, teman-teman ini. Colopkan di air gini ya. Lalu bagian yang dicat kemarin, kita ampas begini. Biar lebih halus ya. Lebih rata gitu. Pegasannya itu lebih rata. Nah, ini kita gindikan. Nah, ini kita gindikan. Kita ratakan ini ya. Lalu bisa kita lap gitu. Nah, kita lap. Pokoknya dibikin ini lebih rata ya. Nanti bisa diulang lagi pengecatannya. Misalkan nanti ada yang belum rata. Bisa diulang. Nah, pengecatan ini kalau sudah bagus, sudah rata. Kita bisa gunakan Clear ya. Pilok itu yang bening, yang warna putih. Clear ya, bening ya. Yang bening, lalu kita semplot pakai Clear. Ini lebih bagus ini, teman-teman. Oke. Kita gini, lalu kita lap ya. Oke. Nanti bisa diulang lagi. Ada bagian yang belum rata. Lalu, yang ini tadi, teman-teman. Nah, ini ini munggu kering ya. Kita pengamplasannya biar kering dulu. Biar kering, ini masih basah kalau begini nih. Nanti diamplas, nggak bisa ya. Oke, lalu saya tunjukkan teman-teman yang lain ya. Nah, ini bagian ini juga ini kegores, teman-teman. Ini hitam banget ya. Kita kegores, kita kotoran. Nah, ini seperti-seperti ini. Ini goresan-goresan ini bisa kita cat ya ini ya. Ini ada goresan-goresan hitam-hitam ini. coba kita bersihkan dulu ya bagian ini ya. Dengan menggunakan minyak kaki putih. Kita bersihkan dulu. Apakah ini kotoran, apakah ini lecet ya. Kalau ini lecet sampai dalam, teman-teman. ini juga biasanya di tempat parkir ini suka anu ya. Antara sepeda motor itu sering bergesekan ya. Tapi ini tergantung tukang parkirnya juga ini. Mungkin tempat parkirnya terlalu penuh, sehingga ada gesekan antara motor satu dengan motor yang lainnya. Jangan hidupku Saranoga Suarso Bikin kita semua Sehat dan bahagia Dari Indonesia Sampai mencaluk kada Semua bahagia Semua keluarga Semua sehat santosa Bersama Channel Saranoga Suarso Bikin kita semua Sehat dan bahagia Dari Indonesia Sampai mancanegada Semua bahagia Semua keluarga Semua sehat santosa Bersama Semua bahagia 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 Terima kasih telah menonton!